selamat menikmati ya rumputnya itulah yang sudah mulai menghijau mulai menghijaukan rumput itu kan menghitam bukan menghijau ini suami mencukur sang istri sang istri mencukur milinya sang suami ini sangat disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW karena adalah termasuk fitrah fitrah keislaman jadi fitrah keislaman kalau orang yang non muslim sih tidak masalah ini adalah khusus orang yang islam menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yaitu setiap 40 malam sekali tidaklah saling cukur-cukuran cukur-cukuran sang suami mencukur milinya sang istri sang istri mencukur milinya sang suami ini sungguh luar biasa akan menambah kemesraan akan menambah suatu hubungan yang harmonis dan bahkan di dalam penjelasan serah hadis akan membangkitkan keirah yang sungguh luar biasa di asal hadisnya suhih riwayat Imam Bukhari dan Muslim kala Rasulullah SAW telah bersabda oleh Rasulullah SAW al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrati al-fitratu bermula fitrah fitrah kesucian penciptaan manusia kesucian islam khamsun yaitu lima atau khamsun min al-fitrati atau lima daripada fitrah keislaman jadi perhatikan lima fitrah keislaman ini khusus Islam bagi yang men-muslim ya gak masalah gitu terserah yang pertama fitrah Islam adalah al-fitratu yaitu hitam hitam ini wajib bagi laki-laki sunnah bagi perempuan jadi bagi perempuan sunnah bagi laki-laki wajib untuk hitam kemudian yang kedua wal-istighdadu istighdad itu artinya mencukur bunuh kemaluan bunuh kemaluan itu ya rumput yang sudah semakin menghijau atau semakin menghidam begitu ini disebut istighdad dari kata-kata hadith hadith itu besi wah maksudnya bagaimana kalau sudah dicukur bersih kan seperti bersih itu ya kincrong begitu makanya Rasulullah s.a.w. menggunakan kata al-istighdad yaitu hendaklah menjadikan amunya seperti besi wah artinya setiap saat selalu itu kan hanya dipotong tetapi dicukur dipelontos menjadi kundul begitu baik laki-laki maupun perempuan terutama kalau sudah semakin panjang semakin panjang ini adalah sebagai kesucian fitrah keislaman kemudian yang ketiga wanatsul ibiti nah nafsul ibiti itu artinya adalah mencabuti bulu ketiga nah mencabuti bulu ketiga ini para ulama yang berbeda pendapat kalau memang kuat dicabuti tidak sakit ya sangat sunah sangat sunah makanya perlu kebiasaan dari kecil sangat sunah dicabuti itu nasul ibid tetapi kalau kesadanya sakit ya sakit seperti memusyafi'i itu kan salah satu diwayatnya beliau sakit kalau dicabuti bulu ketianya ya dicukur tidak apa-apa dibiarkan juga tidak apa-apa tapi terutama wanita wanita kalau seandainya punya bulu ketianya hendaklah dicukur atau dikasih obat tidak masalah dikasih obat supaya bersih kemudian yang keempat watak limu latwari yaitu menggunting kuku-kuku kuku-kuku digunting ya kuku gak bisa dicukur tapi diguntingin dipotong kemudian yang kelima wakusus syaribi dan menggunting ini menggunting syarib syaribun kumis jadi kumis itu sudah digunting ya kalau seandainya gak dicukur ya enggak kan gak pakai kata-kata kosus kosun itu gunting diguntingin dirapikan gitu gak harus kelontos kalau seandainya istrinya suka abangnya berkumis ya dirapikan lah kumisnya begitu maksudnya dirapikan digunting karena itu kan menjadi geli-geli gimana begitu kan tergantung selera ini makanya perhatikan yang pertama al-hitam yang kedua al-istighdat yang ketika laksuribit yang keempat taklimul adfar yang kelima khusus syarib akhir-jewal bukhari akhir-jewal bukhari akhir-jewal bukhari nomor hadis 5889 muslimun dan olima muslim nomor hadis 257 an abdillah umar diriwayatkan dari sayyidina abdallah bin umar r.a 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 dan yaitu tetap di dalam suatu lafad yang juga diriwayatkan dari umar lafad redaksi hadisnya kala rasulullah s.a.w. al-fitratu khomsun al-fitratu bermula fitrah fitrah kesucian islam khomsun yaitu 5 yang pertama sama nih al-hitam yaitu khitan ingat laki-laki wajib perempuan sunnah cara menghitan perempuan bagaimana ya masih kecil itulah yang ada gunung begitu ya klitorisnya itu dipepes sedikit dengan menggunakan pisau yang tajam sedikit saja lah gak usah gak usah dalam-dalam ya ini juga nanti ada pada hadisnya mudahnya kedua halkul anati ini redaksi menggunakan halkul anah ini sebagai pengganti dari kata al-istighfar wa halkul anati artinya adalah menjukur bulu ya menjukur bulu anu kemudian yang ketiga wanat full-ibidi yang mencapur bulu ketia yang keempat watak limul ad-fahari menggunting kuku-kuku yang kelima wa halkus syaribi dan ini menggunakan kata halkul ya halkus syaribi ini bisa bermakna melingkarkan kumis artinya kumis dirapikan kemudian bagaimana sunnahnya untuk menjukur bulu bulu itulah tahu sendirilah yang rumputnya semakin hijau semakin hitam ini sunnahnya yaitu setiap empat puluh hari sekali hadisnya suhaih riwayat imam muslim dari sahabat anas bin malik bahwa para sahabat itu senantiasa diwanti-wanti oleh rasulullah s.a.w. agar menjaga fitrah islam yaitu salah satunya menjukur bulu yang ada di sekitar kemaluan itu setiap empat puluh malam sekali nah syukur-syukur bagi suami istri ini kalau gak malu suami istri gak malu saling menyukur-menjukur itu kan lebih enjoy suaminya menyukur istrinya istrinya menyukur suaminya alapak udah tua loh justru tua itu yang biasanya menjaga cinta yang lebih berat oleh sebetulah gak mengenal usia tua atau muda ya ini adalah sunnahnya rasulullah s.a.w. ada lima hal yang pertama adalah fitrah yang ketiga adalah menjukur bulu kemalwa yang ketiga adalah mencabuti bulu ketia yang keempat adalah menggunting kuku-kuku yang kelima adalah memotong kumis demikian semoga bermanfaat wallahutana' namun disuami semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati